Oke, perkenalkan nama saya Dimaswani Firman Syah, klub asal dari PSS Leman, posisi penjaga gawang. Oke, sekarang kita mau menantang Mas Dimas yang bikin starting rival, pemain-pemain dari Liga Indonesia. Boleh lokal, boleh asing, boleh yang masih bermain, atau boleh juga yang sudah pensiun, yang sudah lepas. Nah, pertama-tama nih mau pakai formasi berapa nih? 4, 3, 3. Siap ya? Belandangnya 1 ini sama 2. Oke siap, 1 di pensi, 2 di depan, siap. Kita mulai dari penjaga gawang nih, siapkan kira-kira penjaga gawang. Nadeo aja, Nadeo. Karena bagus posturnya, suka sama gaya mainnya, sama refleksnya juga bagus. Di Parti Mas juga, udah pernah ketemu sebutnya sama Mas Dedeo? Udah pernah sih, cuman ya sebatas salaman doang. Gak sampai kenalan gitu. Kibernya Nadeo, kita lanjut ke 2 back tengah ya, 2 back tengahnya siapa nih? Back tengah, kalau aku suka alisesai, sama Rizky Ridu. Soalnya enak buat build up, build up. Bagus. Ya, dari main dari bawahnya. Oke gitu ya. Ya, jadi emang kalau back-back sekarang tuh gak cuman langsung tahan doang ya. Ya. Oke kita lanjut ke pinggir nih, ke back kanan sama back kiri. Siapkan nih? Kalau back kanan, itu bagas. Bagas, bagas. Bagas siapa dari? Barito. 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 Kalau kiri, Riki Fajrin. Bali. Ya. Kalau bagas, itu sih. Memain muda, terus dia ngotot, ngotot juga kan. Kalau Riki Fajrin, paling bagus tuh. Back kiri. Ya, di Indonesia paling bagus dia. Dari segi bertahan, terus nyerangnya juga, crossing-crossingnya juga bagus. 7, 7, 7, 8, 4. Ini salah satu back kiri terbaik di Indonesia. Oke, tadi udah barisan pertahanannya. Sekarang kita lanjut lagi ke posisi geladang. Tadi geladangnya satu di belakang. Siapa nih defensive? Nori. 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 Ya, Bali. Kenapa tuh? Soalnya apa ya? Kayak bagi bolanya terus scanning-scanningnya tuh bagus banget ya. Kalau lihat Bali main sama Nori tuh, ngalir bolanya lebih enak gitu. Gitu. Nori ya. Kita lanjut ke geladangnya nih yang dua nih. Yang di depannya berarti ya. Siapa aja nih mau menduetkan siapa nih? Siapa ya? Eber sih. Kalau Eber Besa. Satunya siapa ya? Gak boleh dari Sleman. Gak seru. Gak boleh tangan sendiri. Siapa ya? Ricky Chawor ya? Ricky Chawor. Ricky Chawor. Melvider kan? Ricky Chawor. Ricky Chawor yang Persipura kemarin tuh aku suka banget ya. Gak bisa. Ya itu. Bersang. Gak bisa. Sama Eber. Alasan yang kenapa nih? Ya. Kalau Ricky. Mainnya tuh pelan-pelan. Pelan. Pelan. Kedepannya itu loh. Cepat banget. Ya. Riki. saya tadi udah bilangnya sekarang kita kepikir lagi nih ke posisi sayapnya nih siapa nih sayap sayap kanan dulu deh saya sayap kanan siapa ya privat ya kencang kalau kiri Ciro mungkin Ciro ya Ciro alasannya kenapa tuh ya skillnya bagus terus kalau privat punya kecepatan kalau Ciro ya skillnya itu bagus ya sekarang Ciro di Bandung kan bagus kemarin mainnya ya ya oke tadi udah sayapnya sekarang kita ke terakhir nih posisi penyerang yang mau pasang siapa nih penyerang harusnya ini buas Mas Kakak Buas Idol banget tapi dari Sleman ya siapa ya kalau aku boleh dari yang dulu Bambang Bambang Mungkas ya Bambang Mungkas bagus punya karakter tersendiri kayak headingannya dia punya yang lebihan gitu sih ya oke sekarang satu lagi deh kira-kira nih pelatihnya siapa nih pelatih Cetok 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 gak apa-apa kan orangnya berbebawa terus pintar sih kalau ngerace tim tuh pintar masnya di setiap misalnya di setiap misal lawan ini lawan ini itu pasti beda-beda tergantung kebutuhan tim juga tergantung lawan juga oke itu tadi ya best starting levelnya dari masing-masing